Intro Dunia pertanian, seperti yang kita ketahui, curah hujan di kota Merauke belum maksimal. Akan tetapi masyarakat, khususnya para petani sudah melakukan aktivitas seperti biasa, seperti mempersiapkan lahan pertanian, mempersiapkan bibit, membajak tanah dan masih banyak hal yang lainnya. Untuk itu mari kita sama-sama melihat secara langsung bagaimana situasi kondisi yang ada di lahan pertanian. Lahan yang gersang dan kurang air mengakibatkan tanaman menjadi layu dan kurang subur, sehingga buahnya tidak maksimal. Begitupun kondisi lahan pertanian yang saat ini kita saksikan, cukup tandus dan minim sekali kadar airnya. Masyarakat pada umumnya mereka membuka lahan pertanian dengan menyewa kepada dusun atau ketua dusun yang berkuasa di wilayah mereka. Intro Terima kasih telah menonton Seperti Bapak Lambo yang kali ini kita jumpai. Beliau di sini selain mempunyai lahan pertanian, beliau dipercaya oleh ketua dusun untuk mengelola lahan pertanian dan mengkoordinator kepada masyarakat yang hendak menyewa lahan pertanian. Terima kasih ada kunjungan dari Maroketipi dan di tempat ini, sawah saya di sini ini sudah Bapak Adan sudah menjadi singkalan semua, kita sudah bajak semua, tapi kita tunggu air belum datang dan belum ada, itu terpaksa kita tunggu. Kita juga tidak patah semangat, tetap kita berusaha semampu kita untuk menanam padi. Saya kira semua masyarakat petani sekarang ini akan berhubungan. Karena sekarang ini bajak naik sekitar 1.300.000. Dan karena naik itu keras, tapi petani juga tidak patah semangat untuk usaha menanam padi. Tapi kalau sudah datang hujan, terpaksa ya kita tabur, kita tanam padi. Dan sekarang ini kita sudah membaca sekitar ada 8 letar yang sudah di satu tanam. Tapi karena hujan belum datang, terpaksa kita tunggu hujan dulu. Ya sekarang ini rata-rata orang petani ini jarang yang menanam basah karena menghemat biaya. Rata-rata petani sekarang sudah tanam padi lebih dibahar karena itu menghemat biaya. Kalau isinya tanam basah itu terlalu banyak biayanya. Jadi sekarang ini dibanyakan ya itu kebar modelnya. Tapi hasilnya juga memuaskan. Rumah saya itu jauh dari sini sekitar 2 kilo. Tapi kita tidak patah semangat karena untuk kita mengharapkan tanam padi. Tapi terkadang kita males pulang, terkadang kita minap di sini. Terkadang ya pulang, tapi kalau hujan, sudah montor macet. Melintang ke sana, melintang ke semari, kadang jatuh bangun kita. Tapi bagaimana lagi? Seharusnya memang ada pembangunan jalan tani ini. Tapi belum ada karena baru saja dilihat paret ini. Jadi jalanan ini masih susah juga. Oh iya, kebetulan kita dipercaya kepada masyarakat tanam mereng eksperansi ini. Saya sebagai ketua P3A. Saya minta dengan hormat kepada Pak Bupati-Kabupaten Meruki. Jadi terima kasih kemarin sudah direhab paretnya, tapi masih ada juga gendalanya. Karena belum sampai ke tujung Kalinetto. Karena ini pendangkalan sebelah saya ini sudah paret yang pasang surut sampai ke Kalinetto. Kalau itu belum direhab, terpaksa itu masih kurang juga lancar. Karena air yang dari Kalinetto bisa mengairi, bukan di SP-6 saja, bisa meliput dari SP-9, SP-8, SP-5, SP-6. Itu bisa mencukupi air dari Kalinetto. Tapi ya itu, kalau bisa itu dilanjutkan, direhab sampai ke pintu air ke sana, di Pak David. Ya itu masalah pupuk, kalau bisa jangan terlalu mahal. Saya kira khususnya dari petani, kebanyakan seperti itu yang kita harapkan. Selamat menikmati. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Meruke, kemarin memang sudah direhab. Yang direhab, mentok sampai di sini. Ini ke sana, ke lokasi itu sudah direhab. Dan yang belum ini yang ke sana, yang arah ke Netto sana. Jadi kalau ini direhab, yang arah ke Netto itu bisa menyelamatkan. Ini masuk ke lokasi SP-6, yang itu langsung ke SP-9, SP-8, SP-5, SP-6. Tapi yang ini belum direhab, karena kalau ini sudah direhab, saya kira itu bisa menyukupi wilayah masing-masing. Jadi SP-9, SP-8, SP-5, SP-6 itu tidak cukup. Tapi kalau ini sudah direhab, terpaksa air itu masih kurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kemarin itu sudah tanam, tapi gendala hujan tidak datang-datang, jadi kita harus mudah lagi. Kita tanam ulang lagi, kita bajak lagi, dan kita keluarkan mudah lagi. Makanya sebagai petani harapan kami, untuk pemerintah Merauke, harapan kami diperhatikan ya, sebetul-betulnya. Contohnya kita petani sudah sengsara, sudah keluar uang banyak, keluar modal banyak, ya paling tidak perhatian dari pemerintah kabupaten Merauke, saya harap yang setulus-tulusnya. Maksudnya kita minta dukungan dari pemerintah yang sebaik-baiknya. Contohnya seperti ubat-ubatan, pupuk, ya mohonlah ubat-ubatan jangan dipersulit, paling tidak harganya ya jangan terlalu mahal. Kalau pupuk, sementara ini gendalanya kan pupuk, datangnya terlambat, ya paling tidak jangan sampai terlambat lagi. Masalah tanam ini biasanya sih tahun-tahun kemarin kita tanam basah, sekarang ini kita tanam kering, sistem tugal, sistem pakai alat pralon, sistem hambur, karena itu biayanya lebih kecil, lebih efektif, dari kita modal, gendala modal sudah terlalu banyak habisnya, jadi kita sistemnya sekarang tanam kering. Jadi mohon kepada pemerintah, BPL, siapa yang bertugas di urusan pertanian, mohon cek-ceklah di SP6, harap bisa, biar masyarakat itu tahu bahwa perhatian dari petugas-petugas itu bagus, dan kita harapkan kita bisa komunikasi dengan petugas-petugas dinas pertanian di Kabupaten Merauke. Masalah air di SP6 ini, sekarang ini banyak, tapi air asin, tidak bisa dipakai untuk tanam padi. Jadi kita itu tunggu air hujan, dan kita itu terlalu lama kita tunggu hujan, dari mulai bulan 12, sampai sekarang hujan turunnya jarang-jarang. Jadi gendala kami itu mohon kepada pemerintah, tolonglah di rehablah parit-parit itu yang masih dangkal-dangkal. Jadi mungkin tahun ini kita bisa sulit, tapi mungkin tahun-tahun depan harapan kami bisa lancar dan bisa enaklah kita sebagai petani. Dan kami sebagai petani, sekarang ini rata-rata kami sebagai petani, kita pinjam kredit, untuk modal itu pinjam kredit di bank. Jadi mohonlah perhatian dari pemerintah, kalau seandainya kita pinjam di bank itu kan musiman, 6 bulan sekali. Kalau seandainya kita tahun ini gagal, kita itu tidak tahu kita mau lari kemana lagi. Nanti bisa-bisa kemungkinan yang kita tanamin, seperti lahan, kahapa, kita jual untuk kita bayar ke bank. Jadi mohon pemerintah, mohon perhatiannya dan solusinya segian dan berima kasih. Itulah pilu kesan yang dirasakan oleh para petani, khususnya di kampung kanak miring. Dan mereka berharap adanya campur tangan pemerintah Kabupaten Merauke untuk lebih memperhatikan nasib para petani. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa saksikan terus dunia pertanian di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!